Tahun 2022 lalu, yuk bisnis diamanai oleh Kemen Parekraf untuk mendesain dan mengeksekusi kegiatan ICEFF Islamic Creative Economy Funders Fund di Bandung dan Surabaya. Perjomblangan investor syariah dengan pengusaha di ajang ISEF 2022 dinilai sukses karena berhasil mengucurkan permodalan ke para peserta dan masih terus berproses hingga sekarang. Kami mengevaluasi faktor kegagalan dan keberhasilan permodalan saat itu untuk memperbesar presentasi di event berikutnya. ICEFF 2023 dengan versi hybrid online plus offline yang disempurnakan Insya Allah akan menaikkan probabilitas kesuksesan pengucuran modal. Peserta terpilih akan dibimbing untuk membuat pitch deck dengan data-data yang diperlukan oleh investor sehingga memiliki bahasa yang sama antara pengusaha dengan investor. Siapa saja calon investornya? Kami hadirkan dari berbagai lembaga keuangan syariah seperti Perbankan Syariah, Fintech Syariah, Security Crowdfunding Syariah, Baik Tulmal, dan yang spesial di tahun 2023 ini juga kami datangkan para angel investor. Wow, banyak kan? Calon pemodalnya, jika usaha Anda berprospek dan menebar manfaat Insya Allah akan kebanjiran penawaran dari investor. ICEFF 2023 akan hadir di dua destinasi super prioritas, Medan dan Kuta Mandalika. Cari investor, sembar healing. Silahkan, pilih kota terdekat dengan Anda. Open untuk semuanya, se-Indonesia. Transportasi ditanggung masing-masing. Akomodasi ditanggung oleh Kemen Paragraf. Acara ini, atas kebaikan Kemen Paragraf, bergesa sama dengan Yuk Bisnis. Sampai jumpa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan Islamic Kreatif Economic Founders Fund program yang digelar untuk mempertemukan pelaku usaha paragraf. Khususnya, industri halal ini diharapkan bisa memberi solusi mengenai masalah dukungan pendanaan dari lembaga pembiayaan syariah. Saya bijati bulan dari, owner dari The Mamang. The Mamang merupakan alumni ESEF 2022, Seksyen Bandung. Alhamdulillah, kita berkesempatan menjadi finalis ESEF yang kita dapat ilmu yang luar biasa, mulai dari ilmu mindset, dari Mas Jaya Setia Budi, injek kompetensi, hingga kita diajari untuk membuat pitch deck dan bagaimana pitching investor. Setelah kita pitching dengan investor waktu itu, kita juga dapat kesempatan buat komunikasi dengan beberapa investor. Dan alhamdulillah, di Malang saat itu berkesempatan melakukan due diligence dengan LBS Urundana, yaitu Securities Crowdfunding, yang saat itu hadir juga di ESEF. Setelah due diligence selama enam bulan, alhamdulillah 13 Desember kemarin, kita berhasil melakukan penawaran saham perdana yang alhamdulillah grand openingnya juga waktu itu langsung di kantor Kemen Paragraf dan dilakukan oleh Bapak Sandiaga Uno. Saya Sandiaga Salaudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya listing dari PT The Mamam Sehatin Indonesia, melalui LBS Urundana, yang merupakan rangkaian program Islamic Creative Economic Founders Fund, Kemenparaka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!